Momen Kidos bersama penerbit buku anak asal Belgia, Klovis, menggelar kegiatan edukasi bagi ibu dan anak, serta ratusan anak panti asuan di gedung Indonesia menggugat Kota Bandung minggu siang. Kegiatan edukasi ibu dan anak tersebut digelar dengan berbagai rangkaian, dimulai dari storytelling tentang buku anak, lembab muarnai hingga pemberian edukasi tentang perlengkapan pemadam kebakaran oleh petugas dinas kebakaran Kota Bandung. Bertempat di salah satu bangunan bersejarah di Kota Bandung, Gedung Indonesia menggugat, Momen Kidos bersama penerbit buku anak-anak asal Belgia, Klovis, menggelar kegiatan edukasi bagi ibu dan anak, serta ratusan anak panti asuhan Kota Bandung minggu siang. Kegiatan edukasi ibu dan anak ini dimulai dengan storytelling atau bercerita dari buku bacaan anak yang diterbitkan Klovis, dilanjutkan dengan kegiatan lainnya seperti lomba mewarnai, fashion show ibu dan anak, hingga pemberian pengetahuan tentang alat pemadam kebakaran oleh petugas dinas kebakaran dan penanggulangan bencana Kota Bandung. Menurut founder Momen Kidos, Rini Ladifa, program edukasi ibu dan anak ini merupakan kegiatan rutin bulanan. Kegiatan seperti ini memberikan manfaat bagi ibu dan anak melalui program-program edukasi yang diberikan Moms and Kidos. Moms and Kidos, Rini Ladifa, hari ini menyelenggarakan edukasi dan pengetahuan tentang ibu dan anak. Di sini juga kami mengundangkan ratusan anak yatim yang ada di Bandung. Di sini kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi dan pendidikan, bukan terhadap ibu dan anak juga, melainkan bisa untuk anak-anak yatim yang seperti kita lihat di belakang ini. Kita memberikan edukasi dan pengetahuan tentang bagaimana cara menemui kebakaran. Jadi mereka sudah siap di pulau atau gilisnya. Terus selain itu kita ada kegiatan, yang tadi ada story telling buat ceritaan ke anak-anak, juga memberikan permainan-permainan, tadi juga ada lomba gambar, juga ada lomba fashion show kostum ibu dan anaknya. Seperti saya pakai sekarang ini, jadi sekarang temanya kostum fancy ibu dan anak. Program ini memberikan pengetahuan kepada ibu dan anak. Jadi di sini kita mengajak kepada semua ibu dan anak untuk bergabung di komunitas Moms and Kidos Banyu ini. Itu free, jadi semuanya. Nanti kita akan memberikan kegiatan itu sebulan sekali. Seperti bulan lalu, kita memberikan tentang acara make-up, bulan ini kita bersesua ibu dan anak. Ditambahkannya, program dari Moms and Kidos ini juga diharapkan mampu menambah kedekatan antara ibu dan anak. Tidak hanya di dalam rumah, tapi juga dalam menjaga kekompakan di luar rumah melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Moms and Kidos. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!